PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ini kisah gembal kambing Hal dunia tak ambil pusing Walau kocik selalu kering Hatinya tak pernah runsing Kena yakin serta beriman jodohnya Gadis rupawan Kawin feri Anak hartawan secantik Puteri kayangan Ahmad Al-Bab Lahir ke dunia Di gua berjumpa harta Gembalah menjadi kaya Seperti raja Amal Al-Bab In isyawah Amal Al-Bab In isyawah Amal Al-Bab In isyawah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sila duduk Wahabar saya Khabar baik Bila ente sampai dari Basrah Baru saja anda sampai Rasa banyak letih Masya Allah Apa itu? Oh Itu kalabul malami Apa itu kalabul malami? Kelab malam dah Oh kelab malam Terima kasih telah menonton! Tak boleh Saya tak setuju Tak setuju betul-betul Pasal kahwin Saya ada cadangan baru Cadangan bagaimana? Saya punya anak sudah besar Saya tak mahu dia kahwin di rumah Saya suka dia kahwin lari Pasal apa? Murah belanja Karun Karun Awak punya cadangan Dan dia punya adat lama ni Tak boleh memajukan rumah tangga Kita akan ketinggalan zaman Saya ada cadangan baru Cadangan bagaimana? Saya ada tiga anak perempuan Sebelum terlambat Perempuan mesti meminang laki-laki Baru rumah tangga selamat Bodoh Berapa awak ada anak perempuan? Tiga Tiga? Baru rumah tangga selamat Terima kasih telah menonton! Belum tidur-tidur lagi, Mas Tura Bagaimana nak tidur, Umi? Sapura dengan Suhara tu Asyik bising, membekak je Itulah, Umi pun hairan Daripada siang sampai kemalam Asyik melalak saja Yalah, Umi Mereka berdua-dua asyik cakap pasal kahwin je Benteng agak Benteng! Eh, Abah balik Ha, Mas Tura Ya, Abah Panggil Suhara sama Sapura Kata Abah nak jumpa, ada hal mustahak Baiklah, Abah Apa hal tu, kanda Ini ada rundingan baik Rundingan bisnes yang akan menguntungkan kita di belakang hari Ketilah, abah panggil Abah panggil Abah panggil Anak Abah Abah panggil Anak Abah pun, dah besar-besar semua Abah ada cadangan nak bagi kahwin Kahwin? Kahwin? Ya, kahwin Kahwin Eh, Abah bila, Abah? Bila kahwin dah? Sabar, sabar, sabar Kalau iya pun sabarlah Kami dah tak boleh sabar lagi, Abah Dah dua-tiga bulan kami asyik cakap pasal kahwin je Bila, Abah? Bagus, kamu setuju tu je, Abah Kau dah setuju Kau pun dah setuju Bagus, suka, Abah suka Yang kau macam mana, Mas Dora? Saya tak setujulah, Abah Memang kau degil Dalam rumah ni kau selalu membantah cakap aku Aku suka, kau tak suka Aku suka, kau tak suka Aku ni nak bagi kau kahwin dan buat kau senang, tahu tak? Biarlah, kalau dia tak suka jangan dipaksa Awak mana tahu? Awak pun kau tak kahwin dengan lelaki kaya macam saya Tak pakai sebuah belian, tahu tak? Hei, aku bagi kau kahwin supaya kau senang Jodoh kebahagiaan rumah tangga yang kaya raya tu Terus tak di tangan bapak, bukan tangan Tuhan Hah, Abah ni selalu sangat cakap terkebur Ini bukan terkebur, ini logik Fak Baik, kalau kau berdegil juga, tak apa Aku akan tunjukkan bukti Jodoh kakak kau akan kucari orang yang kaya Orang yang kelihatan, biar dia senang Kau nak keburu, nak mampus, kau punya pasal Kau tengok, dia pusing belakang melehok dengan aku Melawan tu, degil Degil, degil, degil Tak apa lah, sabar, sabar, sabar Kalau kau nak kahwin sangat, besok bapak carikan lelaki Terima kasih Terima kasih Ya, anda Assalamualaikum, ya Hanul, boleh dia? Waalaikumsalam, ya Sheikh Mas'un al-buaya Apa khabar? Khabar baik, lama saya tidak jumpa Selamat, selamat, selamat Terima kasih Ya Habibi Ambil kopi Ambil kopi lagi, Tuan Cawan Apa khabar? Khabar baik Ya Saya datang di seturnya ada hal yang mustahak Apa dia? Saya datang di nak minang anak Cik Ainun Meminang saya punya anak Mana saya ada anak perempuan, ya Sheikh? Saya cuma ada seorang anak laki-laki saja Anak laki-laki inilah yang saya nak pinang Belum pernah orang buat begini Orang tak pernah buat, saya buat Cik Ainun tengok Ya Berapa banyak orang kahwin yang pakai cara-cara lama itu Semua tak kekal Semua perak-peranda Ya, ya, ya Sekarang kita nak ubah ada itu Kita mesti progresif Oh Baiklah Yang mana anak awak, Muharram tak? Ya, Muharram Ya, Muharram Ya, Abah Yang ini? Ya, inilah saya punya anak Muka pun macam bulan Cukup lawa Ya Strong Banyak exercise Betul Kalau begini Saya setuju, Muharram Kawin dengan anak perempuan saya, Sephora Hmm Berapa antaranya? Cik Ainun cakap Sekarang, Sheikh Perkara ini nampaknya sudah terbalik Kalau mengikut biasa Laki-laki meminang kepada perempuan Dia punya mas kahwin cuma 44 dinar Dan belanja hangusnya seribu seribu serba satu Apakala perkara ini sudah jadi terbalik Terpaksa Saya akan mengambil dua kali ganda Bermakna Dia punya mas kahwin Lapan puluh lapan dinar Dan dia punya belanja hangus Dua ribu serba dua Murah? Cukup murah Saya setuju Agrib Muharram jadi anak menantu saya Ya, ya Besok Orang-orang saya datang bawa duit Kawin Cukup bulan Boleh Tinggal sana lo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Ma'adub Ilgah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Habibi Apa sudah jadi Habibi Nampak adalah perkara yang semacam ini Dunia sudah terbalik Bukan dunia yang terbalik Surah Alinda ini yang bertuah Betul, betul Betul Ya Muharram Ya Abah Nak kahwin ya Abah Nanti Kahwin Kahwin Tapi Abah bagi tempuh kepada Muharram Tiga bulan saja Tiga bulan saja nak kahwin Abah Bukan Bukan tiga bulan saja kahwin Kahwin terus Tapi tiga bulan punya tempuh Abah bagi Tarik dia punya harta Cari ikhtiar Bolot Bagi sama Abah Boleh? Boleh Abah Betul Betul Abah Anak Abah Anak Abah Assalamualaikum ya sahibul kastam Waalaikumsalam ya masyarakat Al-Bahiyah 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 Apa hajat Saya datang ni yang sebenarnya Mau meminang anak cik sahibul Masa Allah Kenapa ini ente Ente tengok anak punya anak lima tahun Ana kasih kahwin sama ente punya anak Nanti anak belayar lima tahun Saya datang bukan nak meminang anak perempuan Anak lelaki Anak lelaki-laki? Persen baru Kalau dulu lelaki pinang perempuan Sekarang perempuan pinang lelaki Bagus Bagus Mana cik sahibul punya anak? Safar Safar? Ya Abah Ini Safar Cantik Macam bulan Tapi gerhana Ini Safar Sehat walafiat Banyak makan minyak samin Sahibul Sahibul Kalau macam ini Saya suka dengan Safar Allah Mana boleh Pasal Lelaki-lelaki sama lelaki-lelaki Mana boleh kahwin Bukan saya yang nak kahwin Dengan Safar Sama siapa? Anak saya yang bungsu Suhara Kenapa tidak kasih kahwin sama Mastura? Mastura? Hah Degil Durhaka Banyak objection Bagus Nanti Anak fakat dengan anak punya anak Silakan Cepat sikit Abah bagi tempoh tiga bulan Kau pulut dia punya harta Kau pagi sama Abah Boleh mas Bersurut Bersurut Bagus Anak punya anak Bersetuju Kalau begitu Mas kahwin Saya kasih Lapan puluh Lapan binar Dua ribu Serba dua Hamus Bila mau kahwin? Cukup Ros Tidak Sebentar menjadi 코로 Bersurut 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 Terima kasih Terima kasih Saya cabar Abah Saya rela kahwin dengan orang miskin Saya akan buktikan Bahawa Tuhan lah yang menetap segala-galanya Bukan Bapak Boleh Kalau itu kau punya mau Baik Tapi kau jangan menyesal Besok aku carikan kau jodoh Terima kasih Surya Bila tiba Menung bawah cahaya Dari siang menyanyi Sambil membawa pening Menunggu tempat mandi Membasu dan mencuci Surya Bila tiba Dan membawa cahaya Senang hati pemuda Sama-sama bergerak Menangkapu dan membajak Tidak membuang masyarakat Anak giram Tiada terkira Bagi pedang Kambing dijaga Kambing dijaga Jantan ada Petina pun ada Makan gaji Jadi gembala Hati senang Hati senang Hati senang Perduli apa Kambing banyak Tidak menyesal Surya Bila tiba Dan membawa cahaya Senang hati pemuda Sama-sama bergerak Menangkapu dan membajak Tidak membuang masyarakat Tak ada pulus Tak menjadi apa Padang fasih Ofis besar Anak Pion anak Kerani pun Anak Manajer kulit Anak sapu Semua Mulut manis Sandang kelapa Miskin harta Hati kaya Surya Bila tiba Numbawa cahaya Sedang hati pemuda Sama-sama bergerak Menangkapu dan membajak Tidak membuang masyarakat Tidak membuang masyarakat Tidak membuang masyarakat Albuwaya dengan mas kawinnya free Albuwaya dengan mas kawinnya free Alhamdulillah Mas Tora Ikut lagi kau Masya Allah Masya Allah Masya Allah Kalau enti kawin sama Ana Enti tak ada menyesalkah Menyesal? Ana suka kawin dengan enti Sukakah? Alhamdulillah Barakallah Syurka diwala Syurka diwala Oh Kau caba aku lagi Baik Mas Tora Mulai hari ni Kau ikut lagi kau Aku nak tengok Apa yang akan terjadi Kenapa syawal tu terjegit-jegit pula tu? Umi Ya Umi Anak Umi Umi Marilah Ana ada bawa satu present Satu surprise lah Untuk enti Apa itu? Enti tutup mata lah Ini macam lah Ini macam tutup Nanti kalau Ana bilang buka Baru buka mata ya Jangan buka Umi Nah sekarang nanti buka mata lah Umi Eh siapa ini? Inilah Ana punya bini lah Mas Tora Ana berkawin lah Eh kau bawa anak darah orang lah Nanti kita dapat susah Syawal Kita miskin lah Umi jangan susah Hadi lah Nanti dia boleh cerita-cerita Mas Tora cerita Benar Umi Apa yang Syawal kata semuanya benar Benar Ana tadi cakap bohong lah Macam mana boleh jadi begini? Saya ni selalu sangat berselisih pendapat dengan abah saya Selalu lawan lah lawan Jadi kakak dan adik saya dikawinkan dengan orang kaya Orang kaya Tapi saya dikawinkan orang miskin Orang miskin anak lah Umi Analah Agaknya dia sengaja nak palankan muka saya Kesian betul Banyak kesian Banyak kesian Masya Allah penghulu Masya Allah penghulu Asya Allah Mari mari Ini hari baik Ini hari baik Syawal Ana dengar nanti sudah kahwin Ana sudah kahwin lah penghulu Ana kahwin dalam pandang fasir lah Belum pernah orang bikin lah Ya Mana yang kebiasi? Inilah Mastura Mastura Ini kampung Apa nama kampung ni? Ini kampung nama Pening lalat Ya pening lalat Anda tengok ini penghulu punya mukabat Ada pening lalat Apa pasal? Sekarang anak datang ini hari Ana bawa jeput ente Anak Ente punya istri Anak punya istri Ente punya umi Ini malam kita ada bikin keramaian dan jamuan yang istimewa Ini macam kak Kalau ini macam Tak ada hafalah Ini malam Ana tiga-tiga orang pergi sana lah Ya Ya Kita semua sepatan Di kampung nama pening lalat Mengucapkan selamat Menyantikan hari ini Kita semua sepatan Di kampung nama pening lalat Mengucapkan selamat Menyantikan hari ini Dari dulu berapa kali Ana ceritakan Kebahagiaan di tangan Tuhan Dari dulu berapa kali Ana ceritakan Kebahagiaan di tangan Tuhan Ana miskin dapat kawin orang gaya Mastura anak masyud al-buwaya Ana miskin dapat kawin orang gaya Mastura anak masyud al-buwaya Kita semua sepatan Kita semua sepatan Di kampung nama pening lalat Mengucapkan selamat Menyantikan hari ini Kita semua sepatan Di kampung nama pening lalat Mengucapkan selamat Menyantikan hari ini Anak puji Anak puji Semua Penduduk Kampung Satu padu Tolong Menolong Anak puji Semua Penduduk Kampung Satu padu Tolong Menolong Bukan macam orang Kayak hidupnya sombong Sama sendiri Potong Mengotong Bukan macam orang Kayak hidupnya sombong Sama sendiri Potong Memotong Kita semua sepatan Di kampung nama pening lalat Mengucapkan selamat Menghanti Baru Kita semua sepatan Di kampung nama pening lalat Mengucapkan selamat Menghanti Baru Tolonglah Dinda Tolonglah bagi semua kanda Dinda Tanah Tolonglah bagi Dinda Kalau Dinda tak bagi kandang Mesti kandang mati Tengok badan semua sudah gatal Dulu Dinda datang sini Dinda bawa banyak barang-barang Pakaian Mak cintan Belian Semua kandang bawa pergi jual Tengok apa dah jadi rumah kita Tonggang langang Tinggal ini pun kandang nak ambil Oh kandang nak bawa pergi joli ya Masya Allah bukan anak kau pergi joli Anak kau itu pergi meniaga Nanti bila meniaga Mereka nak beli macam besar Beber diamond kasih Mana ada besar yang macam diamond Ini macam besar Tolonglah bagi Dinda Kalau tak ada kandang mesti mati Betul kan pergi meniaga Sumpah kandang kau pergi meniaga Tolonglah bagi Dinda Nah Uit Terima kasih Dinda Dinda yang kandang paling sayang sekali Kandang yang paling sayang sekali Dinda Allah Dinda Bagilah cincin tu Dinda Tidak boleh Bagilah Dinda Tidak Kandang ingat tak dulu Rantai Gelang Dinda Subang belian Dinda Dan pakaian-pakaian Dinda Semuanya kandang jualkan Dan rumah kita punya harta pun kandang jualkan Tengok rumah ini jadi macam sarang tikus Dan cincin ini satu pun kandang takkan Kandang nak jual cincin tu Untuk menambahkan modal perniagaan kita Bohong kandang tak pergi joli Sumpah Wallah Ana tak bohong Kalau Ana bohong Ana keluar nanti dilanggar unta Bagilah Dinda Kalau Dinda tak bagi Perniagaan kita akan mati Kita akan lebih miskin Dinda Bagilah Dinda Betul kah? Betul Ambil ini Meniaga betul-betul Terima kasih Dinda Sebab itulah kandang sayangkan Dinda Dinda baik hati Selalu tolong kandang Bye bye Tata Ente bom mari sini dudulah Ente dudulah apa mau bilang semana Ana orang kaya Jangan takut bilang apa ente mau Ente mau kaya macam mana? Bagus Bagus Ente mau kaya macam mana? Bagus Eh sabar Hai Muharram Apa yang tu dapat? Ana dapat kalung diamond Apa yang tu dapat? Ana dapat cincin berlian lah Bagus Mari sabar Mari Mari dulu sabar Mari sayang Wah ini punya Habibi banyak cantik Mardas 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 Mas Pura Umi Ini Ana buat roti lah Kita boleh makan lah Buat apalah kau beli banyak-banyak ni Buat ambil duit aja sawal ni tau Arafel Umi bukan selalulah Ini satu tahun satu kali lah Ini hari Ana dapat gaji lah Umi Pegillah taruh kita mau makan Baik-baik Umi taruh Mas Pura Ente tengok Ana selalu banyak sayang sama ente Ente sayang sama ana kah? Sayang Bagus Ana ada baik kah? Baik Handsome Lawa Tapi satu je Ana tak sanggup Arafelah tak sanggup Inten ni terlalu tok-tok Doktor kah? Ana doktor kah? Bukan doktor Tapi tok-tok Oh tok Oh itu tak Ana tahu itu mesti tok-tok-tok Tok-tok Itu kan Bukan mesti tok-tok 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 tu bilang Orang yang selalu cakap pelat Oh Oh itu macamkah Ana tahulah Ana punya bapak Sakap Masya Allah Lagi gotok lah Gotok Tok-tok Tok-tok Tapi tak ada hafelah masyarakat Nanti lama-lama Ana belajar sama ente Insya Allah Ana pun cakap pun Mesti ada tok-tok lah Tok-tok 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 lah Umi Sudah siap Umi Tok-tok Tok-tok Baram Bini Ana punya barang semua dah habislah Ana main bini punya barang pun semua sudah habis Habis Macam kita nak buat Ente balik rumah Jumpa ente main bapak minta duit Ana pun balik rumah mu minta duit Haa Kelas inti punya brain Ya Satu sen yang tak boleh bagi sama ente Ini satu anak yang tak boleh harap Tiga bulan Ana bagi tempoh sama ente Ana mau ente ambik dia punya harta semua bagi sama anak Mana dia Aba kita tinggal lain-lain rumah Aba sebab itulah susah Kalau Ana Jangan kata tiga bulan Dalam satu bulan Habis dia punya harta Ana boleh ambik Ana boleh tarik Bukan macam ente Bunuh Aba Tolonglah Aba Bagi sikit duit Nak makan pun tak ada duit Betul kanda Bagilah dia sikit duit Nak makan pun dia tak ada duit Haa Ente diam Ente jangan campur Ini perkara Tidak Oh Ente mau makan pun tak ada duit Baik Ana boleh bagi wang sama ente Tapi ente balik rumah Jumpa ente punya isteri Ambil dia punya barang Bagi sama Aba Nanti Aba bagi wang sama ente Ya Muharram Pergilah balik rumah bini kau Ambil barang-barangnya semua bagi pada Aba kau ni Umi Barang semua sudah habis Semua Ana sudah jual Haa Itu pun ente jual juga Untuk ente Ana harap sama ente Ente bermain sama Ana Haa Muharram Daripada hari ini Ana bagi tau sama ente Ente jangan harap dapat bantuan satu sen dari Ana Ente punya Aba Dan ente mesti keluar hidup dengan bersendirian Dan jangan harap bantuan apa-apa Keluar dari Ana punya rumah Bagi mempost sama ente Ana tak mau kasih satu sen sama ente Ana tidak ada mempunyai kooperasi Ana suruh bolot dia punya harta Ana bagi kesempatan kepada ente tiga bulan Harta dia tidak ente bolot Ana punya harta ente nak bolot Bagal punya anak Tafar Ambillah barang-barang istri kau tuh Beri kepada Aba kau Barang-barang istri Ana Habis semua Ana sudah jual Umi Haa Oh rupanya ente sudah bolot dia punya harta Ana suruh bolot buat Ana bukan buat ente Jadi ente datang sekarang untuk jumpa sama Ana Ente nak bolot Ana punya harta Safar Hari ini ente punya pasal Ana tidak peduli Ana tidak mau tolong sama ente Ente pergi Jahanam Tau Aminta Tau 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 El selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih mas Tura mas Tura mana mas Tura mana mas Tura Umi mas Tura mana Umi sudah larikah eh dia ada depan tu dekat tanah lapang kau tak nampak oh itu dia ke anak dah bawa satu barang lah Umi anak bawa satu barang lah Umi mas Tura mas Tura mas Tura apalah ente bikin tengah fahadhan ini ada hadiah lah untuk ente mas Tura apalah ini ente bikin janggul-janggul eh tak apalah daripada terbuang tanah ini lebih baik kita bicucuk tanam apa yang ente mau tanam eh kita boleh tanam kacang keladi keledek labu terung macam-macam lagi kalau dah berbuah nanti kita boleh jual barulah kita dapat hasilnya mas Tura mas Tura mas Tura mas Tura duduk anak punya bapa lah anak suka makan itu belacan lah anak pun suka makan belacan lah anak pun suka makan belacan lah anak boleh tanam itu belacan punya pokok kah eh merepek aja belacan tu tak boleh tanam belacan tu daripada udang diorang tumbuk oh udang kah anak baru tahu lah mas Tura tapi tak ada apa lah mas Tura anak ada bawa ferezan kacang ente lah banyak cantik punya lah banyak valuable lah eh iii cincin Donald Trump ya cincin lah gua apa bah susah-susah kawal padahal kala Mas Tura anak sayang sama ente lah inilah tanda ente sayang sama aang ene kah sayang ente sayang sama ane lah anak sayang lah anak sayang lah aneh lah man aneh Terima kasih. Tidak! Nggak ada orang, ya? Nggak ada orang! Kedai ini kita punya Tindar, Tindar Ini buat untuk Tindar ni Oh, uang, emas, infant, belian Mana kan dia dapat ni? Semakan dia beli, sebab meniaga kita sudah untung Cantik ya Tindar, besok kita tukar tempat ni Kita kasih cantik-cantik macam Maligai ya, Tindar Ya, iyalah, Tindar Kalau gini, Tindar sayang pada Tindar Itulah hari tu Tindar sudah bilang sama Tindar Pinjal Tindar banyak barang kat Tindar tak mahu kasih Tengok berapa mayat kita sudah untung sekarang Iyalah, Tindar Tindar, tengoklah, Tindar Tak mahu tengok Tengoklah, Tindar Tak mahu Habis satu benda Tindar kena jualkan Sekarang satu apa pun tak ada Inilah yang kena gantikan Tengoklah, sayang Hei, uang Intan, belian Dari mana kan dia dapat? Sekarang perniagaan kandil sudah untung Kita kaya, Tindar Kalau kita kaya kandil Macam mana dengan rumah kita ni? Rumah kita ni Akan kita hiaskan periasa ni yang cantik-cantik Seperti syurga Polisya Oh, polisya Apa pasal ni serupa orang gila? Di mana mau ripot? Mau ripot? Anak punya kedai sudah kena rumpak Awak boleh ripot sama serjana Di mana serjana? Di sana Oh, serjana Buat kanak Assalamualaikum Waalaikumsalam Enti siapa? Ana datang sini mau ripot Mau ripot apa? Mau ripot anak punya kedai sudah kena samun Oh, enti mau ripot Enti punya kedai sudah kena samun? Enti punya nama apa? Ana punya nama Amran Alintan Wal Belian tulislah Amran Alintan? Ya Enti punya kedai di mana? Di pasar malam nombor 16 Pasar malam nombor 16 Enti tahu Enti punya kedai sudah kena rumpak Enti ada fikir berapa orang datang? Ana mana tahu? Enti ingat-ingat berapa orang kalau datang? Boleh jadi 100 orang 100 orang Masya Allah begitu banyak Ya Siang atau malam kecurian enti punya kedai? Malam Malam? Ya Jadi itu malam nanti ada di mana? Ada anak punya rumah Apa pasal itu malam yang tidak ada di rumah Selalu malam nanti ada di mana? Ada di kedai Pasal itu malam Ana punya anak sakit Itu malam juga enti punya anak sakit Betul Apa pasal enti punya anak punya sakit itu malam? Lah Allah Allah Kuataila bila Tuan Sarjana Apa Tuan Sarjana Mau tirmanya dia pun apa tidak? Kalau tidak Ana cekai nanti Ada lagi sama dia bantu Pecah enti punya muka Allah minta maaf Tuan Sarjana Minta maaf Minta maaf Sekarang ini keputusan polisi Sakit tadi mula Ana ada sebuah kedai Ha? Kedai Ana menjual intang berlian Intang berlian? Pasal itu malam Pencuri sudah Rompak Ana punya kedai Habis barang-barang semua Sudah rompak cekai-pedai ya? Ya Lagi? Barang-barang semua sudah diambil pergi Mari Ini tiga surat Ya Tuan Jangan hilang Ya Tuan Pergi post office Ya Tuan Pakai stamp Ya Tuan Pulus Tuan Pakai sendiri punya Ya Tuan Bodoh Kanda surat apa tu? Surat jemputan Surat jemputan? Ha Eh baru tiga hari kita buat kenuri arwah bukan? Itu kenduri arwah Ini jemputan kenduri hari jadi aku Oh hari jadi Ha Siapa-siapa yang Kanda panggil? Eh siapa-siapa lagi Anak menantu kita lah Muharram, Syafar, Sawal Zul Ka'idah, Zul Hizah Including Saudi Arabia dan sahabat ketep Kanda Selama kita dah jadi kaya Kak pernah Dinda nampak Kanda keluar? Kenapa? Buat apa nak keluar Dinda? Meninggap Kanda ada orang jaga Eh tak boleh Kanda Kanda mesti keluar juga Nanti perniagaan kita kena tipu Bagaimana? Siapa nak tipu Dinda? Kanda orang jujur Posto, posto, posto Terima kasih ya Thank you Surat dari siapa tu Alinda? Surat dari ayah dia Kanda Apa dia mau? Ulang tahun hari lahirnya Kampir tiba Dia minta kita ke sana Membawa hadiah Kita akan berikan hadiah yang istimewa kepada dia Kanda Kanda, kenapa sejak kita kaya ni Kanda nampak takut aje Dan kalau orang datang pula Kanda sembunyi Kenapa Kanda? Kanda sembunyi Bukan takut Manalah tahu Kalau ada penyamun datang Nak menyamun harta kita Kalau Kanda sembunyi Senanglah Kanda tangkap dia Masya Allah Itu dah jatuh Posto, posto Kenapa dia sembunyi? Dia bergurau Masya Allah bergurau sampai jatuh katil Kasar yang tak bergurau Terima kasih Thank you Selaka punya posto Terperanjatkan dia dibuatnya Surat dari mana tu Dinda? Surat dari ayah Dinda Apa dia nak Dinda? Hari lahir ni telah tiba Dia menjemput kita datang ke sana Membawakan hadiah Hadiah? Ya, ya Kita akan berikan hadiah yang cantik dan indah Entah punya nama Syawal Ibni Zul Khedah Entah siapa lah? Ana posto lah Pistol? Bukan pistol lah Posto, posto Angkat surat ni orang Oh, posto Angkat surat nantilah Nantilah Encik apa? Ana datang lah Ana datang Syawal Ibni Zul Khedah Apa dia ada tulis yang dia tolong baca? Apa? Entah tak tahu baca ke? Bukan tak tahu baca lah Ana belum kenal huruf Siapa itu Masyur Al-Boah ya? Itu Adi Beradik Biawala Ana punya bapa punya bini lah Apa? Entah punya bapa punya bini? Ana punya bini punya bapa Oh, bapak mentua? Ha Entah punya bapak mentua punya hari jadi Sudah tiba? Masya Allah Dia mau Entah sama entah punya isteri Datang sana Bawa hadiah Maafalah Hadiah? Hadiah? Hadiah Ha Sudah mau mati pun mau hadiah gak? Terima kasih lah Hadiah Masya Allah Sawal Ya Umar Muallim Ini Dua-dua saudagar Datang mau beli kambing Aafalah Kita mau beli anak punya kambing Berapa orang ada banyak kami Kita pergi beli sana Apa guna beli anak punya kambing? Semua anak sudah buruk Masya Allah Ya Umar Kalau itu macam Abang macam mana punya posisi Entah Mesti kena berhenti kerja Berhenti Hai Mengapalah nasibku Di rundung malam Sudahlah miskin Kerjaku dibuat Kalau sudah malam Intan dipegang jadi kacau Kalau bala datang Apa yang hendak aku kata Andainya malam Sudah menimpa Siapa pun tak sangka Di rundung Di rundung duka Dibuang kerja Nasibku celaka Siang dan malam Siang dan malam ku menderita Hatiku kecewa Hatiku kecewa Kalau sudah malam Kalau sudah malam Hati dirundung melang Selaluk ku sedih dan pilu Tidak ada harta Tidak ada harta Tak berpusaga Hidupku merang Siang dan malam ku menderita Hatiku kecewa Oh, hatiku kecewa Oh, hatiku kecewa Kalau sudah malam Hintan dipegang jadi kacau Kalau bala datang Apa yang hendak aku kata Apa yang hendak aku kata Kenapa nih, Shawal? Ana banyak susah lah, Mas Tura Ana sudah kena berhenti kerja lah Ana punya kami habis orang Sudah belilah Sekarang anak Namanya susah Apa macam kita mau makan Uang tak ada Apa yang nak disusahkan Kerja tak ada pun tak apa Ini boleh tolong kita Apa yang boleh tolong sama kita? Mari saya tunjukkan Mari Apa? Marilah Hah, itu Tengok Apa itu? Masya Allah Ini kita punya kubung Gak mas Tura Iya lah Inilah Banyak tanam-tanaman Tengok yang itu Apa itu? Itu ana taulah Itu syili ati Yang sebelah sana tu? Itu gajang Yang sana lagi tu? Itu sana Sana itu turun Ah, yang dekat sebelah sana tu? Itu pelatuk Sebalik 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 Yang dekat atas tu? Mana hidup payah, Pak Papaya Papaya Ya Ada ke ujung tadi? Itu ana taulah Itu kasyang lah Itu brandy Bandy Bandy Hah, inilah yang dapat Menjamin kehidupan kita Nanti banyak pandai lah Mas Tura Ana bisa belajar ini semua Nanti ana salah cakap orang kita Ya lah Tapi sekarang ana susah hati lah Pasal apa? Ini pasal lah Apa kita mau kasih hadiah lah Sementifnya babak Oh pasal hadiah Asyawal jangan susah hati Serahkan pada saya Baik lah Terima kasih Tak bukan banyak-banyak Terima kasih Hanya polisi tak datang? Kakinya tergeliat Jatuh dari katil semalam Jatuh katil? Mati Allah Ganas betul Bila balik dia Bagi kau Kalau nak tidur Cuci kaki dulu ya Walaupun macam mana Hadiah tu saya ucapkan terima kasih Dan awak juga Hadiah yang awak boleh gantung Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih Bira saya yang utama Sahibul Kastam Hadiah yang awak boleh gantung Saya ucapkan terima kasih Selamat hari jadi Ini anak abah Yang tinggi lampai Tahun ni Hadiah tenogah kat bapak ya Bagus Kepala emas Bagus Terima kasih Selamat hari jadi abah Anak abah Muharram Saffar lah Saffar banyak sangat menang Tulu je lupa Awak hadiahkan 100 ekor kibas tu Abah mengucapkan banyak-banyak Terima kasih Selamat hari jadi abah Terima kasih Saffar Bukan Muharram Oh Muharram Terbalik-balik pula Muharram Hadiah kambing 100 ekor tu Abah nak piara Sambil ada anak cucu Terima kasih Terima kasih Ini anak abah Sampura yang putih kuning Cincin belian yang Sampura hadiahkan dengan abah tu Lain tahun abah pakai Selamat hari jadi abah Terima kasih Bagus Banyak menantu Banyak anak bagus Awak juga Hadiah Sejadah daripada Bulukang Mikmal tu Terima kasih banyak Terima kasih Ada makna tu Ada makna Itu bagus Lain tahun Lagi banyak Lagi bagus Syawal Awak hadiah apa awak tau ni Siapa ini Buka Eh Sampai dulang pun tak ada Tangan pun samalah Eh berapa punya kedana lah kau ni Apa ni Garam ni Gula Garam gula ke bawah kan Tengok bungkus macam biji timah Eh Kalau benda-benda begini Tak usah bawa buat hadiah Lagi bagus Tak usah datang Lain tahun Abah Garam dan gulalah Anda kasih sayang kami pada abah Eh Kasih sayang Kau non garam sama gula Kalau biji timah Tak apa pula Eh Sampura Kau sayang sama abah macam mana Saya Sayangkan abah Sebagai saya Sayangkan intan dan belian abah Hmm Kau dengar tu Akau suara Saya sayangkan abah Seperti gandum Yang penuh di ladang abah Hmm Macam itulah Nih tidak ini Eh Gunung bungkus macam biji timah Tapi benda-benda murah Cipsel begini yang kau bawa Insya Allah Masya Allah Raski 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 Masya Allah Raski Raski Apa yang kau buat ni Sabar ni Buka Kau buat makan ya Eh Kalau nak makan pun di dalam Abah Sekarang saya mau abah makan Sekarang juga Di depan orang ramai Hmm Tak pernah orang buat ni Hmm 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 Kari ya abah suka kali ni Hmm Kau buat cipta api Eh cipta api untuk abah ya Hmm Hmm Tengok dia setap Hmm 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 Tak ada garam Selera terbuka Garam tak ada Padah semua selera Hmm Itulah dulu aku cakap dengan kau Kawin dengan orang kaya Haa Supaya ada tukang masak Ada bambu Kotong tu tak pandai kerja Tak tahu masak Hei Degil Degil Weh Kopinya sedap Pekat Hitam Lekat Tapi gula tak ada Tak ada makna Hei geramnya aku Aku ni marah ni tak tak Marah Gula tak ada garam Kopi tak ada gula Haa Haa Tak ada gula Ente marah ka Haa Abah Ini kalian Dekenai sama Anil Abah Abah Coba ente Tengok Abah macam ente Perlukan garam dan gula Itu macam juga Ana dan mastura Perlukan ente Mastura sengaja Tadaruh garam Dalam ini gari Ente sudah marah Mengamuk Tadi muka cantik Sekarang sudah buruk Sekarang ini ada gula Ente makan Semua Makanlah Makanlah Cikki Mas Tura Ente banyak pandai lah Ini hari ente sudah main Tama ini orang tua Ana punya suka Masa Allah 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 Tak apa Ini hari kau mainkan aku ya Tapi kau ingat Nanti lain tahun Aku mainkan kau Allah 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 His Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Umar Muallim Anda banyak heran sama ente Apa paslan tidak anda punya rumah ada hal Sawal Anda baru pulang daripada Basrah Anda bawa kambing sudah ada di sini Anda banyak kesian Pasal ente tak ada kerjaan Kambing ente jaga Buat macam ente punya kambing sendiri Sawal Kambing terlampau banyak Tidak ada orang yang jaga Sawal Masya Allah Umar Muallim I'm very sorry lah Ana sekarang sudah kerja lah Ana jadi businessman Ana jual kacang humuk Ana jual kacang pendek Ana jual itu turung Ana jual itu kacang brandy 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 Anda cari lain orang lah Umar Janganlah begitu Sawal Tak baik hampakan Tuan Umar ni Sawal pergi jaga kambing Kalau Ana jaga kambing Siapa mau bawa sayur jual di Fazzal Umi boleh jual sayur Sawal boleh jaga kambing Mastura boleh jaga rumah Kalau kita semua dah bekerja Barulah boleh kita dapat lebih pendapatan Baiklah Kalau Umi sama Mastura sudah setuju Tadafal lah Tadafal lah ya Umar Muallim Biswana fikrir jala Mastura 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 selamat menikmati Dinda, ni buat untuk Adida ni Mintaan, belian, uang, mana akan dia dapat ni? Menaikan kita untung Takkanlah kandang untung begini banyak Kandang orang jujur sebab itulah untung begini banyak Dinda, untuk Dinda, semuanya untuk Dinda Mas! Ih, belian, uang kandang, ada untung lain kandang Ya, perniagaan kandang untung, bertambah untung Kita kaya Dinda, bertambah kaya Dinda Alamak, ada orang Bukan orang kandang, kucing Lekanat punya kucing, tak perancang anak Sarjana, wal maulana, ya sabina, wal maulana, anak sulakena Astagfirullah Kenapa enti punya muka semua ada tampal-tampal Macam cip motokas sudah pencet Pasal muka model Orang pakai saraban kafala Enti punya saraban semua ada lirik dekat muka Anaknya sukalah Apa pasal? Ini apa pasal? Dua orang pun nyamun, sudah masuk anaknya kedai Mas, inden, belian, semua bawa lari pergi Belakang dia pukul sama anak Tengok anak punya muka Dan tengok anak punya kepala Tengok anak punya kepala ini Banyak kasihan, kasihan Enti ada kenal itu orang? Anak tak kenal pasal dia pakai tuping Masya Allah Kalau enti kenal dia punya muka Banyak senang anak tangkap Kenapa perkara yang senang saja enti mu? Tangkap perkara yang susah enti tak bertangkap Enti ada kenal ini? Masya Allah Tak ada tempat lagi tuan sarjan Sarjana Baik Sekarang begini Anda cari dia punya siap jari Kalau dapat Sekarang juga anda boleh pergi tangkap Terima kasih tuan sarjana Selamat 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 sarjana Aku yang kenal banyak soal pula tanya Mana lagi satu? Masya Allah Kambi Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Selamat menikmati. 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 Hei... Selamat menikmati. 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 Kuduka, kusama muuuur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mas Tura! Belum sampai hari jari lagi dah datang? Saya datang ni nak tunjuk anak saya, Ba. Oh anak, Ayah. Oh ini anak, Ayah. Hei, pasal apa yang dia menangis? Anak pun tak tahulah, Ba. Dari mula je lahir tanpa seorang dia panjang lahir lah. Kau ni kahwin kerja pandai, jaga anak pun tak tahu. Anak kahwin pun yang dia faksa lah. Anak mana tahu jaga anak? Macam ni? Budak ni kalau terus2 pergi dimmangis, ni siapa kemana boleh apa ni? Hmm, dia-daya, ayah. Lhohohohohohohoh. Ayam, 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 ayam. Hayam, ayam, ayam. Minta minilah anak. Hayam, hayam, hayam. Hayam, hayam, hayam. Hayam, hayam. Hayam, hayam. Hayam, hayam. Ibu, ayam. Ayam, ayam. Gilak gila.. Tolong diam Tirup, buruk Gawang Gawang Apalah kena anak kau ni Sayang Diam Eh, dia diamlah Eh, dia ketawa pula Bersengok tu dia ketawa pula Sudah ketawa ke apa? Masya Allah lalu Eh, siapa nama anak kau ni? Kami belum kasih nama lagi lah, Abah Sebab dia asyik nangis aja Sekarang Abah kasih nama dia Ahmad Ahmad Pasal dia suka pintu Taruh nama dia Ahmad Pintu Ahmad Pintu? Ada sedap lah itu nama Ahmad Pintu, Ahmad Pintu tak bagus Tak bagus Pintu cakap Arab, Albab Jadi Abah Taruh nama dia Ahmad Albab Ahmad Albab? Hahaha Hei manusia Jangan kau sentuh ini Albab Bukan kau yang punya Ahmad Albab yang punya Ahmad Albab Ahmad Albab yang punya Hahaha 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 Albab Ahmad Albab Hei, 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 Sawal Hei, bawal Hei, kawal Hei, cucu aku kemana kemana? Hei, kau tengok lagi tau lah, kau tengok lah Hei, Sawal Hei, hei, bawal Hei, aku sayang cucu aku lah Hei, kakilah Bodoh Hei, menyesalnya bagi kahwin kau ni sama gembala kambing ni Hei, menyesal, menyesal Nyesal Hei, menyesal Hei, menyesal Hei, menyesal Ahmad Albab Kita pergi sana lah Mari Ahmad Albab Kita pergi sana lah Mari Hei, menyesal Hei, menyesal Hei, menyesal Hei, menyesal Ini dia yang Ahmad Albab Hei, menyesal Jien itu 100 memakai anak punya anak Pak falar Tidak Aku bahwa anda punya anak we're kawain dengan aku punya anak Kalau itu masih apa apa yang店 untuk kawan sama jen punya anak anak jen, banyak japan Dia juga kukul dengan aku punya anak Itu sebab aku turun dan perkayaan Sampai di dalam dunia Aku cari anak manusia yang dinamakan Aman Alba Itu dia aku punya istri Aku punya anak juga Sampai jumpa Itu dia kau punya upah Masya Allah Masya Allah Tetapi kau mesti ingat Tiap-tiap satu bernama Kau mesti bawa kau punya anak Untuk pekawan-pekawan dengan aku punya anak Dari kecil sampai dia besar Baiklah ji, baiklah Baiklah Mas Ente nama Muharram ibn anul polisi Masya Allah Ente jadi fancuri Ente dituduh jadi perompak Anak mesti tangkap sama ente Ente punya harta semua anak bukti lompas Murhaven Naam Alpacunglah Baik seranjana Jangan bengkak Pandah Alamak Matau-matau Eh apa asal ni? Apa asal ni? Kamu dituduh merompak dan cuba nak memunuh Sekarang kamu ditangkap Dan harta bernama kamu semua dilampas Baiklah Jalan Tidak 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 Jalan Tidak Jalan Tidak Tidak Soal Soal Ya mermu alim Anda terlambain Anda terlambain Tidak apa masul lah Ahmad Mardas masul lah Dudul lah Dudul lah Dudul lah Assalamualaikum Waalaikumsalam Fualu Fening Allah Allah Ente surah kaya Soal Ini Allah Bia kuadal Allah Alhamdulillah Kita punya bini pun bertambah cantik Masul lah Masul lah Masul lah Assalamualaikum Waalaikumsalam Masul lah Masul lah Masul lah Orang sudah datang Assalamualaikum Saudara-saudara sekalian Waalaikumsalam Hari ini Adalah hari berbahagia Bagi kita semua Penduduk kampung Fening Lalat Marilah kita Ramai-ramai Mengucap syukur Kehadapan ilahi Kerana Dengan serta-merta Dia sudah kasih Ana jadi orang gaya Dari itu Ana berjanji Kepada ente Semua yang ada disini Semua seluruh Kampung Fening Lalat Jika ada susah Atau hafa-hafa Jangan malu Jangan segar Datang jumpa sama Ana Insya Allah Ana boleh tolong Bagaimana bosa asal Jangan malu Diam Ente gara-orang Baca unta Orang dalam penjara Tidak ada bising Diam-diam Ente bising-bising Satu kali Ana Raja Misala indipatu Facah ente pihak kepala mengusip hati hai 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 Adi Bila tolonglah diulangkan tanah penjara di Tata diamlah lagi-lagi yang terbising dalam penjara pengembang memori perempuan ya Siti apa yang dia mau kami datang untuk menjamin suami kami Sarjana itu punya suami ya ada bawa uang Masya Allah uang tidak ada apa masih mau jamin ini kesalahan banyak besar satu orang lima ribu dinar Hai enti tidak ada kena orang kaya-kaya tak ada susah aku masih malam mau dulu Hai Adi kau itu kampung feeling white ya ada satu orang nama Syawal 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 gembala kambing ya Oh dulu gembala kambing sekarang jadi bilion air banyak kaya Oh itu ada ibar saya ya itu Abang ibar saya kalau itu macam bagus sekarang enti pergi jumpa sama itu Syawal dia barangkali boleh jamin sama enti punya suami kalau tidak ini dua-dua musibah tua lagi tidur dalam ini penjara lagi setiap kali anak lejam sama ini batu mampus nanti sekarang boleh pergi baik Sarjana terima kasih selamat menikmati suhara kenapa sedih sangat ini apa sudah terjadi malam sungguh nasib kami nasibku pun demikian juga sudah sudah jangan menangis nanti anak boleh urus satu persatu duduk ya penghulu ini semua apa hal ini semua orang kampung kita mereka punya rumah semua sudah terpakar kasihan harta benda uang ringgit kerbau lembu unta semuanya sudah habis terkorban jadi mereka datang meminta pertolongan sama tuan insya Allah insya Allah jadam tuan anta fikir dia orang punya rumah freksa satu-satu tengok berapa dia punya kerugian tuan kalau ada kerugian anta bayar double baik tuan faham faham bagus tuan semalam saya ada terima report tuan report lagi-lagi report ya kereta kereta bugi tuan rodanya dua-dua sudah rosak tuan bila mau repair apa guna repair beli saja yang baru kita orang kaya beli baru mahal tuan berapa dia punya harga enam ratus dinar itu banyak mudah macam enam dinar saja besok nanti beli sepuluh roda baik tuan jadam tuan nanti ada sekejap ada itu orang dari pasar bawa sanapan tuan mulai hari ana tidak mau ana punya gad semua pakai pedang dia mesti pakai sanapan tuan faham bagus sekarang nanti bawa ini orang pergi lihat dia punya kerugian tuan kasih perlu sedikit uang baik tuan assalamualaikum waalaikumsalam 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 eh apa ini anak punya kakak ifar sama adik ifar menangis mata merah apa pasal suami saya muhalam kena tangkap lawan sesabar juga sawah insyaallah dua-dua orang satu kali kena tangkap apa dia punya kesalahan dia dituduh mencuri dia dituduh mencuri ya mereka berdua pencuri besar masya Allah bikin malu anak negeri dimana mereka sekarang dia sudah kena lock up lock jadi yang tidak datang sini panggil ana mau bikin apa kami berdua datang ndak minta pertolongan tolonglah jaminkan si muharam tu sawah ya tolonglah sabar tu juga mau berapa dia punya jaminan lima ribu dinah satu orang dua orang jadi sepuluh ribu dinah pada afalah afalah macam pun ana mesti kena jamin dia orang pun bukan orang lain ana punya beras biras biras hmm ya tidak apa lah kalau ini macam marilah kita sama-sama pergi ke polisi kantora apa itu polisi kantora ente tak tahu kah polisi kantora cakap kantor pulis lah oh mari sejarah ya buah-buah kami nanti kami nanti kami nanti kami nanti siap lah buah-buah 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 ana rajam sama ini batu faksa ente punya kafala bodoh macam bahagal sama ana ente tidak takut sama batu ente takut sarjana pensyawal ini ana bawa uang 10 ribu dinah ana menjamin ana punya beras biras biras ente mau jamin ini dua-dua orang iya berhaban ya sarjana buka itu bintu pandara lepas itu dua-dua unta apa lah ini dua-dua orang parampu besar pancuri ente tidak boleh cakap itu macam lah ente pulizia ente mesti cakap baik-baik lah ente mesti jaga keamanan bukan cari rusuhan sekali anak kasih ente sama ini batu baru ente tau lah anak minta maaf lah anak silap ente pencuri kah apa lah bikin malu ini macam sudara kan nasib baik ente curi dalam negeri ente diman ente kena lock up kalau ente curi dalam negeri saudi arabia ente punya tangan sudah kena putun sekarang ente punya tangan sudah kubung lah kudung 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 aduh anak jamin ente ente mesti ingat ini bukan jamin yang kasih lepas terus ente mesti datang hari bicara ente jangan bikin macam mansur ente pulang jaga ente punya bini baik pulang terima kasih sama-sama itu dua-dua orang ente punya ifat anak punya saudara lah masya Allah ente tak boleh cakap kasih lepas macam lah mana anak mesej ente tanya sini lain kali cakap baik-baik lah anak pulang assalamualaikum waalaikumsalam masura mari pulang anak ingat sama ente ente boleh tolong sama anak sekarang ente mau makan sama anak dia orang dua-dua orang sudah keluar ente dalam masuk lah ketak mari ini ada surat ya tuan jangan hilang ya tuan pergi pos ofis baik tuan pakai stem ya tuan pulus tuan pulus pakai duit sendiri anak tak ada pulus tuan pulus boleh pinjam pos master baik tuan bodoh halo 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 sahib 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 jen salah 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 bodoh pusing lain 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 pergi hei selama ni kan dah tipu pada dinda ya jujur lah meniagalah untung lah buat belian buat intan kan dah jadi pencuri tengok apa dah jadi dengan rumah kita yang cantik dulu dah jadi papa kedana nasib baik ada si sawal tu kalau tak ada si sawal kan dah sudah merengkok dalam penjara posto posto masya Allah surat jadi miskin ke diam lah menyebok je si posto ni thank you surat dari siapa tu dinda surat dari ayanda lah apa dia mau hari jadinya hampir tibalah hari jadi belum suruh bawa hadiah dan pengsan hmm buat malu keluarga sahaja rupanya selama ini kan ada pencuri besar tengok harta-harta benda kita semuanya kena rampas dia semua kan dia punya pasal lah nasib baik ada si sawal tu kalau tidak mati keringkan dia dalam penjara posto posto masya Allah apa dah jadi entah pun bankrupt juga diam lah apa kau nak peduli orangnya pasal bodoh punya posto surat dari ayah anda ganda ayah anda dia nak hadiah lagi posto posto masya Allah fistul anda punya sahabat lah bukan fistul posto anda tahulah sekarang kita surat kaya anda sudah kena social welfare lah 400 ribu lebih lebih ini ada surat Syawal Ibni Zulhaidah itu anda punya nama lah masya Allah banyak cantillah dia punya tulisan eh sekarang surat pandai baca anda sudah pandai lah sekarang anda sudah belajar sana anda punya mastura aduh dah lah minum kofi tak boleh rasuah jaga kerja baik-baik ya assalamualaikum waalaikumsalam mastura masya Allah ini ada surat dari ayah anda lah ulang tahun hari lahirnya sudah tiba lah lagi hadiah kah apa lagi bukan yang dia tak tahu yang dia punya baca ya ini kali kita bawa hadiah yang lebih istimewa lagi ya 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 anda cakap betul anda cakap betul jadi mak soal tu ayah apa kita nak bagi hadiah mari kita curi ah kedai mas aku tak mau kita dah kena tangkap bukan kedai mas rumah Syawal rumah Syawal aku takut lah orang aku letak tempat ni mana tempat lain lagi dia just Terima kasih. Terima kasih. Nanti jadi satu kejadian. Tetapi kau mesti mau sabar. Masya Allah. Jadam, Afes sudah jadilah anak-anak punya rumah. Tuan, tadi saya tengah tidur datang pengawal beritahu ada pencuri, Tuan. Bila saya tiba, saya lihat ini dua-dua pencuri sudah ditangkap. Muka memang muka pencuri. Jangan-jangan ini keturunan pencuri. Bakal? Benar, Shawal. Umi pun terperanjat. Pencuri? Ente dua-dua pencuri? Masya Allah, ente kasih malu anak lah. Ente bukan orang lain. Ente anak punya beras. Biras? Biras. Ana tolong ente keluar dari lokap. Ente datang curi rumah ana. Bukan anak mau curi. Dia suruh. Tiba lah ente tu. Ana-anak saya ente jangan curi. Mana lu tu? Oh, ente tu. Ente yang curi. Mana lu tu? Ente yang curi. Sudahlah. Ente tuduh dia, dia tuduh ente. Ente pegang ini. Jadi siapa curi? Ana yang curi. Ente kecil-kecil tamu matilah. Besar-besar ente susahkan ana. Apa pasal ente curi? Apa pasal? Hari ulang tahun ayah anda sudah tiba. Kita mau kasih hadiah kita tanah. Kita sudah pengkrap. Itulah pasal kita curi. Oh, bengkrap lah. Pada hafal lah. Nanti kalau ulang tahun hari ayah anda sudah sampai, Ana boleh tolong anda berdua. Saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah memberi hadiah di hari jadi saya ini. Cuma tiga hadiah daripada menantu saya ini yang belum saya terima lagi. Eh, kenapa berdua ni menangis? Tidak mengambil uzur, Abah. Uzur pula boleh sepakat dia. Eh, lain tahun jangan menangis di depan hari jadi Abah. Macam kau mintakan Abah mati pula. Mohd Haram, Saffar, hadiah apa yang kau buat tahun ni? Air? Air berian! Air berian belum dikantai. Ini di kedai tak ada ini. Jangan-jangan ni dapat digua barang kali ya. Hatta karun agaknya ya. Air mahal agaknya ni. Saffari? Ya sayang. Alah! Bila nampak barang aja, bila nampak hatta kau pun sayang. Ini aku punya. Hari jadi aku, bukan kau punya. Simpan dalam peti. Kunci baik-baik. Pakai mangga lagi. Ini macam menantu Abah. Ini macam kelas. Kelas! Lagi lima tahun begini, Abah melenek. Bukan macam dia tu. Eh, Tawal. Kau ni kau buat hari apa? Siapa? Abah? Buka. Ini kau buat aku ya? Hah? Kau nak sindih aku ya? Kukiran masjid ni yang kau buat? Masya Allah. Endi tarabailah Abah. Ana bawa ini ukiran masjid supaya Abah bertobat, takut sama Tuhan, sembayang, jangan cakap takbur, barulah hidup endi boleh selamat. Memang aku tak selamat. Semenjak anak aku kawin sama kau, kau punya sial tu, membawa ke rumah ni. Kalau tidak, kau tengok macam Saffar, kau tengok macam Muharram. Ini anak menantu. Mas, intan, zamrut, berlian, itu yang dia bagi hadiah. Bukan macam kau. Abah. Abah. Janganlah marah sama Tawal, Abah. Benar. Abah. Sebenarnya kami ni pencuri, Abah. Ha? Nasib baik Saffar jamin kami, Abah. Pencuri? Benar, Abah. Jangan, jangan, najis, najis. Kami dah bankrupt, Abah. Bankrupt? Ya, Abah. Kau ni bukan anak menantu, anak hantu rumahnya ya. Barang-barang ni pun semua Saffar punya, Abah. Habis yang kau datang ni? Kita tolong angkat saja, Abah. Benar, Abah. Kau yang aku harapkan, kau yang tak berguna sangat. Hei. Sorry lah, Abah. Sorry lah, Abah. Sorry. Too late. Sorry. Tapi tak ada. Aku tak percaya. Aku tak percaya ni harta semuanya si Sawal ni punya. Mana boleh boleh. Kau tengok baju dia tu, jubah mana punya Yahudi mamuk dia dapat pun tak tahu. And they think I must do it. Masya Allah. Sawal! Anak menantu Abah! Yang utama! Mari sayang. Mari intan. Ma... Mari payung. Abah sayang. Dulu kalau Abah marah tu cuma nasihat. Suara kuat saja bukan ada apa-apa. Eh, cucu Abah, Ahmad Albab mana? Dia ada di luar. Bermain-main sama jadam. Bagus. Sawal. Abah mau tanya. Macam mana kau boleh kaya, Sawal? Oh, and they belum tahu lagi kah? Sekarang anak kasih tahu sama and they. Kekayaan, kebahagiaan rumah tangga, semua datang daripada Allah. Bukan daripada Bapak. Lagi teruk, aku kena main. Ini kisah gembala kambing hal dunia. Dia ambil pusing. Walau kocik selalu kering hatinya. Tak pernah runsing. Kerana yakin serta beriman jodohnya. Gadis rupawan. Amal yang dia akan menang. Amal-gibah. 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 Terima kasih telah menonton!